Bismillahirrahmanirrahim Allah لا إله إلا هو الحي القيوم tidak tahu dari mana datang datang luar biasa bertumpuk-tumpuk saya kadang-kadang di akhir pekan tinggal lihat di dalam tas dsb ten-tengan saya sudah sekian banyak wöhem terkumpul saya lakukan ini sudah banyak baik saya jalan teman-teman setiap ketemua orang kasihin kadang-kadang saya enggak buka itu amplopnya kasih aja langsung luar, makin banyak lagi dari sumber lain dan ini teori sederhana syarih tinggal praktek Coba tunjukin Kalau ini orang miskin lewat Syaitan baru bisikin Kayaknya orang mampu itu Ah iya ini orang mampu Ini bukan cuma bakhil Super bakhil Baru syaitan bisikin Bukannya dilawan syaitan Oh iya betul gak mampu ini Berharap syaitan bisikin dia Supaya dia gak sodak Gimana cara Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini disini selanjutnya teman-teman sekalian Dikatakan Lalu Nabi membaca Seolah-olah al-sarim firman Allah Limran Janganlah sekali-kali orang yang bakhil Bakhil itu Lebih tepatnya orang yang Perhitungan bukan pada tempatnya Orang perhitungan teman-teman Kalau tabzir Tabzir Berlebih-lebihan Jangan sekali-kali orang yang bakhil Dengan harta yang Allah berikan kepada mereka Kalimat Allah berikan kepada mereka Bukan dari antum itu Hubungannya Allah yang kasih antum jasad Yang kasih antum ru Yang kasih antum mata Yang kasih kita semua fasilitas Selalu kemudian kita bisa kerja Bahkan dari hari kiamat Akan ada orang yang Allah bilang Bukan kehaifulan Saya yang berikan kamu kehidupan Saya yang nikahkan kamu Saya yang begini Saya yang begitu Dan hari kiamat orang itu akui Iya ya Allah Iya betul Engkau yang memberikan Gitu gak Gak bisa kita kukiri Sampai pada tingkat yang menikahkan kita Yang membuat kita makan Yang membuat kita minum Menumbuhkan rambut di kepala kita Semuanya Allah ini Allah yang nyuruh ini Kenapa kamu tidak lakukan Teman-teman saya Syaitan tidak mau kita lakukan Karena dia tahu Ini kata kunci kesuksesan sebenarnya Kapitalisme mengatakan Nabung pangkal kaya Islam bilang Sadaka pangkal kaya Ketemu gak? Hah? Mana suaranya? Praktikin besok ya? Kapitalis bilang Nabung Terus kita sibuk gitu Terima gaji Nabung 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 Bengkat rekeningnya Baik Itu kapitalis Pangkal kaya katanya Kalau kita enggak Sadaka pangkal kaya Makin banyak dikeluarin Makin besar datangnya Mau tangkap ikan paus Jangan pakai panci kecil Gak bisa Pakai kapal tanker Hah? Ini sudah 2000 rupiah Minta kesehatan Kekuatan Minta keturunan